Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Nefi Alianisa Putri nah kali ini saya mau mempromosikan usaha saya yaitu namanya tuh candil, jadi candil tuh kayak kolak itulah kalau kalian mau tau candil tuh terbuat dari apa bentuknya kayak gimana, rasanya kayak gimana, lanjut aja nonton video kali ini oke pertama-tama disini kita sediakan 150 gram ubi ungu yang sudah kita kukus kemudian kita hancurkan menggunakan garpu seperti ini setelah benar-benar hancur dan halus seperti ini kemudian kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir sedikit garam dan juga 100 gram tepung tapioca atau tepung kanji kita aduk-aduk hingga tercampur merata kita juga bisa mengulainnya menggunakan tangan ya tapi pastikan tangan kita sudah dicuci dengan sangat bersih jika kalian tidak ada tepung kanji atau tepung tapioca kalian bisa menggunakan tepung ketan ya tambahkan 50 ml air dan kita uleni lagi hingga adonan ini dapat dipulung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika adonan sudah seperti ini siap untuk kita bentuk ya ambil adonan secukupnya kemudian kita bulat-bulatkan selamat menikmati bola-bola ubinya siap direbus masukkan 600 ml air ke dalam panci kemudian kita tambahkan 180 gr gula pasir 1,4 sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan kita masak hingga mendidih oh iya jika kalian ingin lebih harum kalian juga bisa menambahkan vanili bubuk ya ke dalamnya setelah mendidih lalu kita masukkan bola-bola ubinya kita masak kembali hingga mendidih dan bola-bola ubinya mengapung setelah bola-bola ubinya yang mengapung kita biarkan sebentar hingga benar-benar matang ya kita bisa buang daun pandannya kemudian kita kecilkan api dan kita masukkan 2 sendok makan tepung tapioca yang sudah kita beri air kita masukkan sambil terus diaduk atur kembali apinya menjadi api sedang kemudian kita masak kembali hingga mendidih dan mengental mendidih bisa langsung kita angkat dan kita sisikan untuk kuah santannya disini aku menggunakan 300 ml santan dari 1 bungkus santan insan yang aku campur dengan air kemudian aku tambahkan 1,4 sendok teh garam dan juga 1 lebar daun pandan kita masak hingga agak mendidih agar saus santannya agak kental disini aku akan menambahkan 2 sendok teh tepung beras yang sudah aku larutkan dengan air kemudian kita masukkan ke dalam santan dan kita aduk-aduk hingga mengental dan matang setelah mendidih kemudian kita masak lagi sebentar hingga matang kemudian kita angkat tuang bubur candil ubi ungu atau biji salak ubi ungu ini ke dalam wadah lalu kita siram dengan kuah santan yang sudah kita buat tadi nah kalian sudah lihat bahan-bahan candil itu apa aja terus bentuknya juga gimana jadi bentuk candil itu bulat-bulat kayak biji salak nah biasanya di tempat kalian itu disebutnya itu biji salak tapi di daerah aku disebutnya itu candil gitu nah sekarang kita mau ngerip tadi kan bentuk candilnya itu bulat-bulat ya teman-teman tapi sekarang aku aku mau makan yang bentuknya panjang-panjang kayak gini nah tapi sama sih bahannya sama aja dulu rasanya tuh manis dan gula aren tapi ada guri-guri gitu dari si santan itu pokoknya si candil tuh pas banget gitu ya buat berbuka puasa jangan lupa order terus pesat pemesanan si candil itu sesetanya PO ya jadi kalian harus nunggu dulu gitu ya pancang pancang manisan si nah if di selamat menikmati